Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Mugiti Channel oke selamat sore buat sahabat-sahabat Mugiti Channel dimanapun kalian berada semoga sentiasa diberi kesehatan tentunya selalu jaga kebersihan dan jaga pola makan oke seperti biasa sebelum mulai video ini saya ingatkan dulu buat sahabat-sahabat yang baru pertama kali melihat channel ini ataupun baru pertama kali melihat video ini dan suka dengan info seputar dunia TKI jangan ragu lagi langsung saja subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat dapat notifikasi ketika saya upload video dan video saya yang akan datang oke disini tadi jam 12 saya sudah posting di community ya kan disitu isinya silahkan kawan-kawan yang mau bertanya nanti saya akan jawab dan saya buat satu video jadi enak dan sekarang saya tunaikan ya kan oke kita mulai dari pertanyaan yang nomor 1 dari Alwi Setiawan Assalamualaikum maaf saya mau tanya apakah apa alasannya teman-teman yang punya IC tak boleh keluar atau pulka mohon dijelaskan ya kan sebetulnya itu sih tidak ada kenyataan seperti itu tapi mungkin ada sesetengah video itu orang membuat video ya kan dan tidak mereka tidak menggunakan data yang ada atau data yang telah dikeluarkan jadi ya banyak orang yang bingung oke disini di awal mula PKP itu pada tanggal 20 Maret 2020 itu jabatan imigrasi Malaysia telah mengeluarkan satu panduan ya kan disitu berisi soalan-soalan yang selalu dipertanyakan ketika musim PKP dan disitu ditulis ya kan dan disitu pertanyaannya seperti nomor 1 tadi ya kan bolehkah warga Malaysia dan penduduk tetap yang memegang permanen residen atau pas jangka panjang dari negara lain dibenarkan keluar semasa tempo PKP dilaksanakan ya kan disitu pertanyaannya kurang lebih seperti pertanyaannya Mas Alwi Setiawan dan jawabannya adalah boleh mereka dibenarkan keluar dari Malaysia namun tidak dibenarkan kembali semula ke negara ini ke negara ini sepanjang tempo PKP ini berkuat kuasa atau PKP ini belum selesai jadi balik bisa tapi masuk lagi tidak bisa apabila masih dalam masa PKP ini belum selesai oke kita lanjut di pertanyaan yang nomor 2 pertanyaannya ini datangnya dari Anangkosasi ya kan pertanyaannya adakah penerbangan Air Asia atau Mas ke Surabaya di bulan ini untuk penerbangan Air Asia atau Mas di bulan ini ke Surabaya memang tidak ada ya kan ya kalau Air Asia faham sendiri Air Asia pun sudah mengumumkan sebelumnya bahwa semua penerbangan internasional digantung jadi tidak ada kalau Mas ke Surabaya pun tidak ada yang adanya ke Medan ataupun ke Jakarta dan itu pun apabila mau membeli tiket bisa saja terus ke counter KLIA ya kan KLIA 1 jadi kawan-kawan jangan salah karena KLIA 2 hanya ada Air Asia saja oke nanti untuk kawan-kawan yang masih bingung bagaimana cara mengecek apakah hari ini ada penerbangan atau esok ada penerbangan nanti saya taruh link di deskripsi nanti silakan tolong di cek sendiri oke kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 3 dari Wahyu Saka pos kalau misalnya mau balik untuk sekarang masih bisa enggak apa ada syarat-syarat selain paspor sama visa atau permit jadi yang dimaksud ini kawan-kawan TKI yang ilegal jawabnya ya mesti tidak bisa karena sebelum ini kerajaan Malaysia sendiri telah mengadakan program back for good ya kan disitu pun harus melengkapi paspor atau SPLP dan ada spesial pas jadi jawabannya tidak bisa oke kita lanjut ke pertanyaan nomor 4 dari Mas Hermawan Susanto apakah tapak binaan sampai hari ini belum ada kelulusan ya kan untuk kelulusan itu ya kan kelulusan itu berada di tangan majikan sahabat-sahabat apabila majikan sahabat itu ada mengajukan kemiti dan permohonannya tersebut lulus maka dibenarkan bekerja apabila tidak lulus dan tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan apa yang dibutuhkan metio tidak lulus ya tidak bisa gitu saja dan ini pertanyaannya lagi satu dia bertanya dua saya mau booking tiket pesawat skut dari Kuala Lumpur ke Surabaya tapi transit ke Singapura apa ada kendala untuk saat ini ya kan dalam masa covid-19 ini banyak sekali penerbangan-penerbangan yang dikengsel mendadak ya kan jadi ya sangatlah bergesiko sekali kalaupun toh mau balik bisa beli tiket mas atau Garuda yang transitnya di Jakarta kemudian nanti terbang ke Surabaya oke kita lanjut pertanyaan nomor lima dari mas Sunardi Sunardi apakah yang ada AC merah tak bisa keluar untuk pertanyaannya bisa rujuk ke pertanyaan yang nomor 1 disitu jawabannya sama kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 6 ya kan dari Mas Gunawan Gun Assalamualaikum Bang Mukidi mau nanya selepas lockdown ini apakah ada program pemulangan TKI yang overstay lama untuk setakat ini ya kan untuk setakat ini program seperti ini belum ada apa-apa info lagi jadi untuk kawan-kawan yang kosong saat ini ya kan dan mau balik silahkan ditahan dulu karena apa semalam tahu sendiri kawan-kawan yang TKI yang kosong balik lalu belakang lewat Johor belum sampai keluar dari negara ini sudah terkena tahan karena pihak polis sendiri telah mengadakan atau menambah pasukan yang menjaga di pantai di laut jadi dalam PKP ini sangatlah ketat oke kita lanjut pertanyaan nomor kita lanjut pertanyaan nomor 7 ya kan dari Sandi Request kalau balik lewat Johor bolehkah kalau jumpa polis pasti ditangkap apa tidak bang saya ada di KKR sekarang ya kan ini dari Mas Sandi kalau sahabat-sahabat mau balik saat ini ya kan tahu sendiri Roblox ada dimana-mana apabila sahabat dari perjalanan Kuala Lumpur ke Johor dan disitu pasti jumpa Roblox apabila jumpa Roblox dan sahabat tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan masuk akal maksudnya ya gimana ya saat ini sih menurut saya tidak bagus atau tidak baik untuk balik semua orang mau balik tapi disitu ada yang berpikir resiko apa yang dihadapi dan apa konsekuen yang akan terjadi jadi kalau nasibnya baik ya lepas sampai Johor kalau tidak baik ya kena tangkap karena di PKP fase ketiga ini sangatlah ketat sekali dan semalam pun ada orang yang mau balik kampung ya kan dari Kuala Lumpur menuju Johor naik bis persiaran naik bis pariwisata yang mewah itu belum sampai Johor lagi sudah kena tahan Roblox yaitu tertangkap di negeri sembilan jadi kan sayang gitu loh dan apatah lagi disitu para penumpang tersebut tidak ada dokumen jadi sangat disayangkan sekali oke kita lanjut ke pertanyaan yang nomor lapan ya kan mau pulkam tapi visa mati tanggal 10 bulan 4 2020 apakah syaratnya oke untuk kawan-kawan yang mau balik ya kan yang apa itu visa nya mati dalam masa PKP ini ya kan sebetulnya pun ada juga di soalan-soalan yang selalu dipertanyakan disitu pun sudah dikeluarkan ya kan disitu yang berbunyi pertanyaannya bagaimana negara warga asing bagaimana dengan warga negara asing yang tamat pas dalam timpu PKP dan ingin pulang ke negara asal ya kan pelawat asing yang tamat pas dalam timpu pelaksanakan PKP dibenarkan pulang ke negara asal tanpa perlu mendapatkan pas khas di pejabat imigresan jadi nanti apabila PKP ini sudah selesai bisa balik terus ya kan dengan membawa tiket balik itu saja disitu yang telah ditulis oke kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 9 dari Wawan Intan tiket saya Kuala Lumpur Surabaya tanggal 1 April di cancel tanggal 22 April katanya 22 April tak ada penerbangan bagaimana itu bro kalau tiket Surabaya disini perlu diketahui ya kan untuk semua maskapai penerbangan saat ini untuk kawan-kawan yang telah membeli tiket dan penerbangannya terganggu karena adanya PKP ini jadi disitu kawan-kawan tidak perlu risau apabila di cancel maka jalan satu-satunya adalah dijadwalkan semula dan disitu perlu diketahui juga untuk kawan-kawan yang tiketnya bermasalah itu kalau yang booking sendiri silakan dirubah tanggal terbangnya pun bila beli dengan orang lain atau agent silakan hubungi agent tersebut dan minta dijadwalkan semula dan itu pun tidak dikenakan biaya mulai dari Malaysia Ireland Air Asia apa itu Malindo atau CityLink atau Lyon oke kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 9 dari Fionika Royce Guanmei ya kan bang saya dengar kalau habis pulang kampung gak boleh masuk lagi ya ke Malaysia dan PKP selesai pun gak boleh masuk ya ini perlu diketahui ya kan untuk kawan-kawan yang balik kampung setelah PKP ini ya kan boleh balik boleh balik boleh masuk tapi konsekuensi yang harus diketahui dahulu adalah karena Malaysia sendiri telah menentukan untuk mana-mana orang yang masuk ke negara ini selepas tanggal 3 bulan 4 itu dikenakan kuarantin selama 14 hari dan apabila itu seumpama begini sahabat itu baru balik ke kampung dan setibanya di KLIA maka langsung dibawa ke tempat kuarantin yang telah ditentukan oleh KGM jadi ya kalau masih bisa balik kemungkinan besar untuk yang cuti seminggu dua minggu dan apa itu PKP ini selesai ataupun COVID-19 ini kalau belum betul-betul bersih maka pasti ada hal sebegitu jadi untuk kawan-kawan yang balik cuti sebulan dua bulan tiga bulan saya rasa tidak ada masalah karena setiap hari apa itu penanganannya itu ada penurunan jadi mungkin apabila sudah cuti tiga bulan dan disini sudah tidak ada masalah mungkin tidak ada kena karantin tapi itu pun pernah apa itu itu pun harus dipikirkan juga oke kita lanjut ke pertanyaan yang nomor sepuluh dari mas Naim Darmawan bang permit saya sudah kena cop merah pada tanggal 22 April sepatutnya saya keluar pada waktu itu tapi waktu itu tak ada penerbangan jadi bagaimana bang apa boleh kalau saya saat ini terus balik lewat setulang laut misalnya kalau itu bisa tapi permasalahannya saat ini adalah di jalan itu banyak roblok dan kalau nasib tak ada baik tahan itu saja tapi untuk sahabat yang kasusnya seperti itu kalau dari saranan immigration tunggu PKP ini selesai nanti balik tidak ada masalah karena disitu pihak immigration pun sudah memberi jaminan kepada kawan-kawan yang sisanya atau pasnya terkendala ya kan gara-gara dengan adanya PKP ini kemungkinan besar paling disuruh mengambil spesial pas dan bisa balik semula dan tidak ada penalti jadi untuk kawan-kawan yang menghadapi kasus seperti itu tak perlu risau bertahan dulu dan sabar dulu oke kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 11 dari Basu Patil assalamualaikum bro dokumen asli tak ada mas bro foto kopi pasport ada mas bro mau balik Indonesia caranya gimana mas bro terima kasih ya kan paspor yang asli tak ada hanya ada foto kopi ya kan yang gak bisa karena apabila orang tersebut mau keluar negara ini mesti mau ada pasport yang original jadi tidak bisa hanya menggunakan foto kopi seperti itu oke semoga video ini bermanfaat nanti untuk link apa itu tentang pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanyakan nanti saya cantumkan di link nanti bisa di download dan bisa dibaca sendiri oke terima kasih semoga video ini bermanfaat apabila suka dengan video ini jangan lupa di like dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa di share dan apabila ada komen dan pertanyaan bisa komen di bawah oke itu saja yang bisa saya sampaikan sore ini saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam TKI sukses bye-bye sub indo by broth3rmax